Sampura, sampala wargi, kumah kabarna, mudah-mudahan damang ya gengs Baik lagi di Karota Project yang mau ngebahas film lanjutan yang kemarin, YBR Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu ya Oke daripada lama-lama, menenggita ayo cekidut, gas gun Setelah terakhir kemarin dikasih cap dan diterima sebagai penghuni dari squad Kampret itu Dia pun bisa jodohkan dengan si kacamata triad Ya, neng Syara pun mau gak mau harus terima, pas dipeluk, si kacamata triad ini bisik-bisik Bisik-bisik apa sih, ya gak jelas kannya ngasih syarat gitu Nah, pas udah gitu ke kamar lah si Syara ini Ya mau di awil-awil, tapi kan tiba-tiba aja ada kabar buruk katanya Syara pun langsung menghampiri si bapak, ternyata bapaknya dateng gengs buat mengejemput Syara Syara pun diancam, kalau Syara mau pulang, Syara bakal ngeliat ayahnya dibunuh Ya, makanya itu Syara pun marah-marah sama ayahnya, sepe ngeluarin nyata-nyata kasar biar ayahnya pulang Ya, daripada ayahnya dibunuh, ya sedih juga sih, akhirnya ayahnya Syara pun pulang Udah gitu emas, Syara balik lagi tuh sama si atliat Nah, si atliat ini bilang, kalau dia seneng banget untuk dikasih lagi Pengen singgah peninggalan ibunya, gak tau dari mana, karena tiba-tiba ada aja gitu Terus Syara juga cerita, kalau dia tuh lama-lama disini pengen bunuh diri Karena udah gak ada lagi halapan hidup buat dia Sudah kayak gini juga kehidupannya Syara pun nenangin dan megangin tangan Gak tau ngapain sih Ya, gak digapin lah perserangan kejangan aja lah, mau mesti kayak gimana Syara pun kembali beraktifitas ketemu temen-temennya buat ngejogain CCTV kayak biasanya Karena ada yang meninggal kemarin, si nenek itu akhirnya mereka buka lagi open house kayak gitu Ternyata kali ini temennya si Syara, si Galing Taya Syara pun melihat hal yang sama dilakuin sama si Galing Syara udah meledik juga nih, temennya bakal jadi korban selanjutnya Ternyata pas syara-syara bising itu sengaja dilakuin supaya si orang-orang itu stres sama kayak syara dulu Dalam hati syara bilang, dia kalau si Galing mah kuat Galing bakal ngelawan Doa syara dalam hati Tuh kan, udah bener aja si Galing mah ngelawan Akhirnya si bapak pun masuk dan mau nisukin paku ke dalam telinganya si Syara Syara pun ngebantuin Tapi temennya ini bilang, Syara inget apa yang gue bilang waktu itu Kalau dia harus punya hidupnya sendiri, jangan mau diatur ini itu Akhirnya si pakunya pun ditusukin ke si bapak-bapak ini Dan si Syara pun ngebunuh si bapak ini Mereka pun pergi kabur dari sana Tapi si bapak ternyata belum moda dan nembakin si Galing sampai moda Si Syara pun basin dan Sampai akhirnya Syara dapat tuh berhasil dapetin pistol sama kuncinya Ternyata orang-orang disana pun udah ngepung Syara Kasian banget anjir Syara Terus pas mau ditusuk Syara pun terus-terusan nembakin orang-orang yang cendia Si AA pun ngebujuk lagi Syara Tapi Syara udah gak ada ampun lagi dan dia gak mau lagi dicagi nih Syara pun lari ngabrak seada-adanya Tapi sayang pintunya dikunci, dihalang-halangin sama orang-orang Tapi si Adrian ini ngorbanin dirinya sendiri Lain ngebantuin Syara Disitu Mas ya amah bunuh diri Syara pun yang takut Langsung lari ngabrak dari apartemen itu Tiba-tiba alarm darurat yang menandakan ada masalah pun bunyi Bukan cuma satu apartemen doang Tapi seluruh jajaran apartemen pun bunyi sama Ternyata bukan cuma apartemen yang dikunci Syara aja yang kayak gitu Semua jajaran apartemen mempunyai komunitas yang sama Syara pun langsung lari ngabrak dari sana Dan film pun selesai Gimana? Cukup membagongkan bukan? Capek ya? Sama kok aku juga Karena kenapa? Endingnya tuh gak jelas Lari entah gimana selamat atau onganya ya gue juga gak tau gengs Ya pada intinya kayak gitu kita doain aja Semoga Syara selamat, sehat, loafiat Segitu aja dari gue gengs Semoga kalian suka dan terhibur Sampai jumpa di film selanjutnya Kalian boleh request mau film yang mana aja di kolom komentar Oke, sehat-sehat selalu Sampai jumpa Dadah Bawah selamat menikmati